Hei hop hop gengs! Jauh sebelum negara kita merdeka, Indonesia merupakan tanah jajahan seksi oleh negara-negara maju. Setidaknya wilayah Nusantara pernah diduduki oleh berbagai warga asing. Mulai dari Portugis, Jepang, dan yang paling lama adalah Belanda. Nah meskipun negara kita ini udah merdeka, masih banyak nih peninggalan sejarah asing yang tersebar di seluruh penjuru negeri, utamanya benteng-benteng besar dari Belanda. Nah untuk mengingat sejarah, ayo kita lihat bersama benteng-benteng besar peninggalan Belanda di video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Yang pertama datang dari benteng Belgika di Maluku. Benteng yang dibangun di Banda Neera ini merupakan saksi bisu perlawanan masyarakat Banda terhadap dua negara penjajah, yaitu Portugis dan Belanda. Awalnya benteng Belgika ini dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 dengan desain segi empat. Namun kemudian dibangun dan dirancang kembali pada 4 September 1611 atas perintah jeneral VOC bernama Peter Bot yang akhirnya membuat benteng Pelika berbentuk Pentagon. Alasan pembangunan benteng ini tentu saja untuk membendung aksi perlawanan masyarakat lokal yang menentang monopoli perdagangan buah pala di tanah Maluku oleh VOC. Nah hingga sekarang benteng bersejarah di tanah Maluku ini masih berdiri koko tapi sayangnya tampak tak terawat. Selanjutnya ada benteng Belanda di Pulau Sulawesi, Fort Rotterdam. Sebenarnya mengklaim benteng Rotterdam sebagai peninggalan Belanda juga tidak sepenuhnya benar. Benteng Megah ini pertama kali dibangun oleh Kerajaan Goa Talo di Makassar. Pembangunan benteng seluas 3 hektare ini diawali pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, Iman Rigaudaeng Bontokaraeng Lakiung yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Penyerahan benteng ujung pandang ke Belanda kemudian terjadi pada tahun 1667 saat Kerajaan Goa Talo dikalahkan oleh VOC di mana Kerajaan Goa ini dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya setelah kalah perang. Dalam perjanjian ini, pihak VOC mengambil alih benteng ujung pandang di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Philman dan sekaligus mengubah nama benteng ujung pandang ini menjadi benteng Rotterdam. Nah, setelah udah diduduki nama Belanda, benteng Rotterdam menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan komando pertahanan hingga Belanda akhirnya terusir oleh Jepang. Sekarang benteng Rotterdam udah menjadi salah satu destinasi wisataan dalam Makassar nih. Jadi, kalau ada yang ke Makassar, jangan lupa berfoto di benteng Rotterdam ya. Benteng besar Belanda berikutnya yaitu benteng Van de Bosch atau yang lebih dikenal dengan nama benteng Pendem. Nama Pendem diambil dari posisi benteng Van de Bosch yang seperti terpendam karena berada di antara tanah tinggi Kabupaten Ngawi. Pembangunan benteng ini diinisiasi oleh Jenderal Belanda dengan nama yang sama yaitu Jenderal Van de Bosch dengan alasan untuk mempertahankan Ngawi sebagai tempat yang sangat strategis untuk VOC. Karena pada abad ke-19, Ngawi merupakan salah satu jalur perdagangan dan pelayaran teramai di Jawa Timur. Makanya nih, benteng Van de Bosch ini dijadikan markas tentara, gudang amunisi sekaligus penjiara untuk menjadi benteng utama menghalau perlawanan pribumi, terutama pada perang di Ponegoro. Nah, untuk sekarang benteng Van de Bosch ini dikenal dengan wisata lokal bernuansa Eropa khas Ngawi dan juga menjadi tempat ziarah makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim yang merupakan pengikut setia dari pangeran di Ponegoro. Baik, dari Ngawi kita pindah ke Kabupaten Semarang di Benteng Pendem Ambarawa. Di masa lalu pembangunan benteng besar ini dimulai pada tahun 1840-an atas perintah General Van de Bosch yang menginginkan didirikannya berbagai benteng pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Nah, benteng Pendem Ambarawa ini menjadi benteng yang paling berbeda daripada benteng lain yang dibangun Belanda di Tanah Jawa. Dari arsitekturnya, benteng yang selesai pada tahun 1850 ini memiliki dua lantai yang banyak pintu, mirip dengan lawang sewu. Hal ini disebabkan karena selain menjadi benteng pertahanan, Pendem Ambarawa juga menjadi pusat logistik sekaligus barak tentara oleh pihak Belanda. Makanya nih, nuansa seram dari benteng ini jelas terasa karena disinyalir menjadi tempat penyiksaan tahanan di masa lalu. Bahkan sekarang ya, tempat yang hanya bisa diakses pada bagian utara dan menjadi penjara sekarang ini masih tampak serem dengan semak belukar meninggi dan juga bangunan yang gak terawat. Terus, yang terakhir nih datang dari daerah kebumen yaitu benteng Van der Weeg. Benteng Van der Weeg ini merupakan benteng yang didirikan pada tahun 1818 oleh permintaan Jenderal Van der Bos lagi. Jenderal yang satu ini emang punya niat besar ya untuk menguasai Jawa saat menjadi pejabat tinggi VOC. Awalnya bangunan ini bernama Fort Coceus yang digunakan Belanda sebagai pusat perdagangan. Namun lambat laun saat warga Yogyakarta ikut menentang Belanda, benteng ini pun dialih fungsikan menjadi benteng pertahanan. Nah, setelah Belanda merasa menguasai tanah kebumen, benteng ini pun dialih fungsikan lagi menjadi sekolah militer untuk anak-anak Belanda dan berubah nama menjadi Van der Weeg. Nama Van der Weeg sendiri ini berasal dari nama Jenderal Perang Belanda yang berpengaruh dalam kemiliteran Belanda. Sekarang, benteng Van der Weeg ini menjadi warisan sejarah berharga di Kebumen dan menjadi salah satu tempat Instagramable di sana. Nah, setelah menelusuri benteng-benteng besar peninggalan Belanda tadi, benteng mana yang pernah kamu kunjungi dari semua benteng yang udah kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Terus, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGangs. Thank you for watching and bye! Terima kasih sudah menonton!